Selamat datang di Hidup Sehat Alami. Apakah Anda ingin tahu cara hidup sehat dengan pendekatan alami? Di sini, kami akan berbagi tips kesehatan, kebugaran, dan cara memanfaatkan bahan-bahan alami untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Nikmati hidup sehat dengan cara yang lebih mudah dan alami setiap hari. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai waktu terbaik minum air putih untuk kesehatan optimal. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Mari bersama-sama menjalani hidup sehat yang lebih alami di hidup sehat alami. Minum air putih secara rutin merupakan kunci untuk menjaga kesehatan tubuh. Air putih berperan penting dalam berbagai fungsi tubuh seperti mengatur suhu tubuh, membantu pencernaan, mendukung sirkulasi darah, serta menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Meski terlihat sederhana, mengetahui kapan waktu terbaik untuk minum air putih dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal bagi kesehatan. Berikut adalah panduan waktu terbaik untuk minum air putih agar tubuh mendapatkan manfaat optimal, yaitu 1. Segera setelah bangun tidur Salah satu waktu terbaik untuk minum air putih adalah segera setelah bangun tidur. Ketika kita tidur, tubuh tidak mendapatkan asupan cairan selama 6-8 jam, sehingga terjadi penurunan kadar cairan. Minum air putih setelah bangun membantu menghidrasi tubuh secara cepat dan memperlancar metabolisme. Selain itu, minum air putih di pagi hari juga dapat membantu membuang racun yang terakumulasi dalam tubuh sepanjang malam. Memulai hari dengan segelas air juga bisa meningkatkan energi dan fokus, serta membantu meningkatkan pergerakan usus, sehingga membantu melancarkan pencernaan. 2. Sebelum makan Minum air putih sekitar 30 menit sebelum makan memberikan manfaat signifikan bagi pencernaan. Air membantu mempersiapkan lambung untuk mencerna makanan yang akan masuk. Ini juga dapat meningkatkan produksi enzim pencernaan yang membantu proses penyerapan nutrisi. Minum air sebelum makan juga membantu mengontrol nafsu makan. Saat kita minum air sebelum makan, perut terasa lebih kenyang sehingga kita cenderung makan dengan porsi yang lebih terkontrol. Hal ini berguna bagi mereka yang ingin menjaga berat badan atau mengurangi risiko makan berlebihan. 3. Sebelum dan sesudah berolah raga Minum air sebelum berolah raga penting untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi selama aktivitas fisik. Air membantu menjaga suhu tubuh dan menjaga dehidrasi akibat keringat yang keluar saat berolah raga. Sebaiknya minum air 30 menit sebelum memulai latihan agar tubuh memiliki cukup cairan. Setelah berolah raga, penting juga untuk mengganti cairan yang hilang selama aktivitas fisik. Minum air putih setelah berolah raga membantu tubuh dalam proses pemulihan, mengurangi rasa lelah, dan menjaga keram otot yang sering terjadi akibat dehidrasi. 4. Saat merasa lelah atau mengantuk Banyak orang mungkin tidak menyadari bahwa salah satu penyebab rasa lelah atau mengantuk adalah kurangnya cairan dalam tubuh. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, sirkulasi darah menjadi kurang optimal yang berdampak pada pasokan oksigen ke otak berkurang. Akibatnya, kita merasa lelah atau sulit berkonsentrasi. Minum air putih bisa menjadi solusi alami untuk mengembalikan energi dan meningkatkan fokus. Jika merasa lelah di tengah hari, cobalah minum segelas air putih sebelum mencari alternatif seperti kopi atau teh. 5. Sebelum tidur Minum air putih sebelum tidur juga bermanfaat bagi tubuh, tetapi penting untuk tidak berlebihan. Segelas air putih sebelum tidur dapat membantu tubuh dalam proses generasi sel-sel tubuh dan menjaga keseimbangan cairan semalaman. Namun, minum terlalu banyak air sebelum tidur bisa menyebabkan seringnya keinginan buang air kecil di malam hari yang dapat mengganggu kualitas tidur. Oleh karena itu, disarankan untuk minum dalam jumlah yang cukup, bukan berlebihan. 6. Saat merasa haus Haus adalah sinyal alami tubuh bahwa kita membutuhkan cairan. Namun, banyak orang cenderung menunda minum air meski sudah merasa haus. Ketika merasa haus, penting untuk segera minum air untuk mengembalikan keseimbangan cairan dalam tubuh. Haus juga merupakan tanda awal dehidrasi, jadi jangan menunggu terlalu lama untuk minum. Idealnya, minumlah air sepanjang hari dalam jumlah yang cukup, agar tubuh tetap terhidrasi. 7. Saat terpapar panas atau keringat berlebihan Pada saat kita berada di bawah cuaca panas atau beraktifitas yang membuat kita banyak berkeringat, tubuh kehilangan banyak cairan lebih cepat. Oleh karena itu, minum air dalam situasi ini sangat penting untuk mencegah dehidrasi. Minumlah air putih secara berkala saat berada di lingkungan yang panas atau ketika beraktifitas berat seperti bekerja di luar ruangan atau saat olahraga intens. Ini membantu tubuh dalam mengatur suhu tubuh dan menjaga performa fisik. 8. Sebelum mandi Minum air putih sebelum mandi mungkin terdengar tidak biasa, tetapi ini dapat memberikan beberapa manfaat kesehatan. Minum air sebelum mandi bisa membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan sirkulasi darah, sehingga membuat tubuh lebih rileks saat mandi. Tips agar terhidrasi dengan baik Berikut beberapa tips sederhana untuk memastikan tubuh tetap terhidrasi sepanjang hari, yaitu Selalu sediakan air Usahakan untuk selalu membawa botol air kemanapun Anda pergi. Ini akan memudahkan Anda untuk minum air kapan saja diperlukan. Gunakan pengingat Banyak aplikasi di smartphone yang bisa membantu Anda mengingatkan kapan waktunya minum air. Pengingat ini berguna bagi mereka yang sering lupa minum air. Pilih air putih Meskipun ada banyak minuman yang tersedia, air putih tetap menjadi pilihan terbaik untuk menghidrasi tubuh. Minuman manis atau berkafein bisa mengurangi efek hidrasi air putih. Minum secara bertahap Daripada minum dalam jumlah besar sekaligus, lebih baik minum air dalam jumlah kecil tetapi sering sepanjang hari. Ini lebih baik untuk sistem pencernaan dan penyerapan air oleh tubuh. Sebagai kesimpulan, Air putih adalah salah satu elemen paling vital yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi dengan baik. Dengan memahami kapan waktu terbaik untuk minum air putih, kita bisa memaksimalkan manfaat kesehatan yang ditawarkan oleh air. Minumlah air putih secara rutin di waktu-waktu yang tepat, seperti setelah bangun tidur, sebelum makan, dan setelah berolah raga, untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi, sehat, dan bugar sepanjang hari. Semoga tips dan informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk Anda dalam menjaga kesehatan secara alami. Teruslah menerapkan gaya hidup sehat dan berbagi video ini kepada teman atau keluarga yang juga ingin hidup lebih sehat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat dan alami.